Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, kembali lagi Balik lagi di video bareng Arinies Gimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan mereka aja di kondisi saat ini Di masa-masa pandemi kayak gini, jujur bikin gue tuh jadi sering di rumah aja jarang mat keluar sekarang tuh ya kalo gak pernah penting banget Nah, salah satu alternatif hiburan biar tetep happy ya, meski di rumah aja ya salah satunya smart tv ini Pas banget kan kemarin tuh gue dikasih kesempatan gitu buat nyobain realme smart tv 4k 50 inch cinema experience from home Wow, kira-kira gimana ya sensasinya apakah masuk kategori most worth it 50 inch 4k smart tv yuklah selanjutnya tonton video-nya sampai akhir Secara fisik selepas dari box desain daripada realme smart tv 4k 50 inch ini normal lah seperti smart tv lain pada umumnya dengan warna hitam, bodinya tuh frame dan sampai kaki-kakinya untuk material frame dan kaki-kakinya ini berbahan plastik, lalu untuk bagian belakang ataupun black cover ini gue sih gitu berbahannya metal gitu ya kalau untuk bagian bobotnya terbilangnya ya oke sekitar 9 kg aja selain ukurannya yang gede 50 inch ya yang paling bikin salah fokus sama desainnya tuh ada pada bagian bezelnya ini bezelnya tipis gitu ya, menitipis banget ya rasa luas banget ya dengan rasio 97,2% yang ngasih pengalaman yang lebih impresif ya gue berbadi sih happy ya pada saat liat kali pertamanya itu desainnya bezelnya menitipis gitu ya dan seksi lah pokoknya terbilang ya ditambah lagi kan dia sudah punya resolusi 4k dan juga dolby vision ini nih yang jadi hasilin gambar tuh lebih detail dan cukup strong saturasi warna yang ditawarin mungkin juga pengaruh daripada teknologi Chroma Boost Picture Engine ya sebenernya sih bisa dikasih 5 pilihan gitu ya mode gambarnya jadi sesuaiin aja dengan selera mata kalian dan juga film yang ditonton nih buat pengalaman suara yang ditawarin untuk ukuran ruangan studio yang lumayan ya ukurannya itu sih gue ngerasainya suaranya terbilangnya cukup menggelegar tapi ya ekspetasi gue tuh kayaknya agak ketinggian gitu sama fitur Dolby Atmosnya harapan gue tuh bakal terasa lebih suron gitu ya tapi ya terbilangnya ini sudah bagus untuk di kelasnya nah kalau misalkan suaranya tuh kurang pas sama film yang kita tonton ya bisa aja kita ubah gitu ya ada sound modenya ada beberapa pilihan gitu sesuaiin aja dengan kenyamanan kalian nih nah kalau teman-teman perhatiin pada bagian kakinya ini terbilangnya cukup tinggi ya guys bisa dibilang ini tuh lebih tinggi daripada smart TV sebelumnya yang gue pakai jadi itu memungkinkan kita tuh kalau misalkan naruh sesuatu lebih nyaman misalkan yang kedepannya kita mau naruh sound bar gitu tambahannya ataupun sekedar naruh remote TV ataupun naruh stick yang memang kebetulan meja kalian mungkin nggak ada storage tambahan gitu bagian bawahnya ya jadi ya lebih enak aja untuk OSS sendiri Realme Smart TV 50S ini udah bersertifikat Android TV yang berbasis Android 10 nih untuk tampilan utamanya ya udah familiar banget lah sama viri khas daripada Android TV teman-teman yang udah pakai Android TV pasti sudah paham ya sama tampilan yang seperti ini untuk aplikasi populer yang sudah terinstall di sini tuh adanya Netflix, ada Youtube, ada Prime Video, Live Channel selain itu kita pun bisa download beberapa aplikasi lainnya ya kayak contohnya tuh ada video.com misalnya gitu ataupun platform musik dan film dan program pihak ketiga lainnya gitu ya tinggal download aja di Play Store dan ini menurut gue tuh salah satu kelebihannya Android TV kita bisa download menambahkan segala sesuatunya aplikasi populer lainnya gitu ya dengan cara yang simpel tanpa harus cari jalan tikusnya oh iya Smart TV ini juga sudah support Chromecast Fluidin ya itu waktunya tuh kita bisa mirroring dari smartphone Android kita ke TV ini bisa ditembakin langsung jadi bener-bener kayak nampaknya apa di smartphone bisa tampil ke bagian Smart TV-nya tapi emang dalam pengoperasiannya tuh akan ada jeda gitu ya teman-teman apalagi buat kalian yang sengaja membakin layar smartphone ke TV gitu ya untuk nonton bakal terasa jedanya sih nah selain fitur Chromecast tadi sebelumnya gue sebutin salah satu fitur menarik juga disini tuh sudah support voice control ataupun asisten gitu jadi kita bisa ngasih instruksi by suara ya pada si TV ini ya biasanya kan kita melalui si remote gitu ya kita pencet dan kita ngomong tapi sebenarnya bisa juga opsinya tuh langsung ngomong ke TV-nya gitu tapi emang ini buat pribadi kayak kadang bisa kadang nggak gitu ya jadi lebih asik aja menggunakan si remote-nya dan kemarin tuh pas awal gue hidupin udah dapet update gitu ya guys satu kali gitu jadi untuk bagian CPU sendiri yang digunakan menggunakan Mediatek Quad Core dengan kapasitas RAM-nya tuh 2GB dan Intel Memorinya sebesar 16GB wah kok kecil banget nih mbak ya kan ini bukan smartphone itu smart TV teman-teman tapi terbilangnya ya untuk ukuran smart TV di harga 5 jutaan yang katanya ini memori sudah termasuknya lega sih teman-teman dibandingkan dengan smart TV lain di kelasnya buat performanya sendiri pada saat booting gitu ya dari posisi off pas nyalain gitu terbilangnya cepet ya butuh waktu tuh nggak lebih dari 5 detik akses aplikasi YouTube video.com ataupun TV digital juga oke ya tapi memang terkadang tuh gue ngerasa navigasinya ini agak kurang gercep gitu ya agak delay gitu dan suara remote-nya ini bikin rasanya tuh cukup apa ya risik gitu ya apa karena TV-nya baru remote-nya dan yang terpenting juga itu dari smart TV adalah konektivitasnya ini pastinya sudah mendukung WiFi dan ada Bluetooth 5.0, 3 port HDMI, port power, ada juga port antena, 2 USB port dan juga LAN kabel buat teman-teman yang pengen konekin gitu ya ke internet tanpa menggunakan WiFi dan ada juga audio optical, audio output nah itu tadi cerita gue pada saat nyobain Realme TV ya ini so enak banget 50 inch tuh lega banget guys, sudah 4K juga dan juga banyak fitur-fitur penting lainnya yang gue sebutin ya dan kalau teman-teman agak soal fokus sama benda putih di samping gue ini ya putih bersih ini jadi sebenernya saat yang sama Realme juga ngenalin Realme Air Purifier udara berkualitas hidup lebih baik yang nampak serasi banget ya bisa disandingkan dengan smart TV-nya bisa aja Mbak Eka jadi ngasirin rumah yang lebih nyaman dan juga pintar di masa pandemi kayak gini ya secara bentuk fisiknya ya seperti ini seperti air purifier pada umumnya punya warna putih yang elegan dan juga bersih nih nah warna putihnya ini tuh memungkinkan ya cocok untuk ditaruh di berbagai sudut ruangan teman-teman gitu ya dengan mungkin temanya beda-beda tapi kalau karena warna putih jadi lebih match aja gitu nantinya mungkin paling sedikit catatan dari gue ukurannya tuh ini tuh melebar gitu ya teman-teman jadi kayak berasa kurang ramping, kurang singsep gitu nah pada bagian depan ini tuh ada lubang ya buat input udaranya jadi udara yang mungkin kurang bagus gitu ya dihisap lalu dikeluarkan outputnya tuh dari sini dan masuk ke bagian filternya sendiri jadi selalu gampang banget tinggal ditekan sekali pada bagian kirinya ini pada bagian kanan eh nutup pokoknya kayak gini ini simple banget untuk ngeliat filternya teman-teman ini kalau dibuka tinggal begini saja nah itu langsung kelihatannya teman-teman bagian filternya ya jadi kalau teman-teman perhatikan sini ada 3 bagian filter gitu tadi pada bagian kerangkanya, pada bagian sini dan bagian ini nah yang paling penting itu pada bagian filter ini ya ini tuh kalau misalkan jarang dipakai nih kayak gua dipakainya sendiri aja itu mungkin tiap 6 bulan sekali aja digantinya teman-teman tapi kalau sering-sering banget dipakai mungkin kalian tuh ruangannya banyak asap rokok atau asap-asap lainnya, debu-debu lainnya ya harus sering diganti sih biar lebih seger aja gitu udaranya nah kalau bagian ini, jaringan tanian keduanya ini sama bagian ini itu bisa dicuci aja ya kalau misalkan teman-teman melihat kayak ada debu-debu nakal gitu ya yaudah tinggal dicuci saja untuk rasio output bersih ataupun CAD area termasuknya tinggi ya di 330 meter kubik per jamnya yang artinya tuh Realme Air Purifier ini mampu bersihkan udara dengan jangkauan yang cukup luas atau kurang lebih sekitar 23 sampai 39 meter persegi gitu loh awal gue cobain si Realme Air Purifier ini tuh simpel banget ya guys untuk pengoperasiannya itu tanpa adanya tombol gitu ya jadi tombol itu semuanya touchscreen selain hidupin kita tuh bakal dikasih pilihan 5 mode gitu ya adanya mode otomatis dimana secara otomatis diaturnya ya dan jujur ini mode yang sering gue gunain sih ada juga mode sleep yang secara otomatis suaranya tuh bakal lebih minim ya jadi temen-temen gak ganggu saat tidur nih nantinya dan ada juga pengaturan kecepatan anginnya ya ada 3 tingkatan gitu ya dari mulai mode yang lembut nih kayak gini ada juga mode normal dan juga mode kuat nih guys yang terbilangnya cukup bising nih temen-temen kalau bagi gue ya nah terus untuk pencaringan sendiri gimana nih kak jadi pada Realme Air Purifier ini tuh punya tingkat filtrasi hingga 99,5% ya semoga aja ini bukan gimmick ya temen-temen karena jujur gue berbadi tuh gak punya tolak ukur buat ngukur hal-hal yang begini-begini jadi ya bedalah sama smartphone yang kita bisa cek dari Atuto ataupun dari performa lainnya ya tapi ya disini kita sebagai orang awam bisa aja sih guys percaya sama lampu indikatornya jadi dimana lampu hijau itu kualitas udara yang baik ya ataupun orange itu berada di udara yang sedang dan juga merah itu berarti kondisi udaranya buruk tapi yang jelas si Air Purifier ini tuh mampu mengfilter 99,5% untuk partikel udara dengan diameter 0,3 mikron ya jadi ya klaimnya tuh bisa nyaring ya bulu binatang mungkin yang sedang bertaburan gitu ya buat temen-temen yang mungkin suka miara binatang dalam rumah kayak kucing gitu ya ataupun debu-debu serbuk lainnya dan juga kayak rambut dan mungkin asap rokok gitu ya buat temen-temen yang biasa ngerokok di dalam ruangan kadang gak disini jadi bisa kesedot gitu lah guys udaranya jadi lebih bersih gitu ya dan seperti tadi gue bilang kalau kita tengok desain struktur beberapa filter ini terdiri dari 3 lapis gitu ya temen-temen ini pertama tadi kan adanya grid masuk udara ada juga penyaring utamanya dan yang ketiga itu adanya true HEPA H12 filter dari sini seharusnya si Realme Air Purifier ini bisa jadi pilihan ya buat temen-temen yang nyari air purifier penyaring udara yang paling lengkap harga sejutaan sejutaan loh kalau menurut temen-temen sendiri kayak gimana coba tulis di kolom komentar ya oke guys jadi segitu aja untuk video kali ini gue happy banget sih saat nyobain kedua produk ini ya dan gue apresiasi banget buat temen-temen Realme yang serius garap produk ILT terbarunya si Realme Smart TV 4K 50 inch dan juga Realme Tech Life Air Purifier ini jadi cocok lah ya buat temenin selama di rumah aja kayak gini ya jadi hasilnya udara yang bersih dan juga rumah yang pintar berkat si Smart TV nya ya tentunya dengan harga dan juga fitur yang ditawarin dan juga sedikit catatan yang tadi sebelumnya gue sebutin ya jadi sesuai aja dengan kebutuhan dan juga budget kalian sekian dari gue terima kasih buat kalian sudah nonton sampai hari video jangan lupa like videonya jangan lupa juga subscribe juga channelnya dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya sekian dari gue lagi dan sampai bilang see you bye bye